selamat menikmati menjadi orang yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad S.A.W baik Umi di pekan ini kelanjutan dari kisah Umatul Muminin yang ketiga masih di Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, sekilas dari pertemuan di minggu lalu ya Umi ya beliau yang merupakan putri dari seorang sahabat terbaik Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ummu Ruman ya yang ternyata merupakan sahabat karib dari Sayyidah Khadijah juga, beliau yang lahir di tahun ke-6 ya Umi ya setelah kenabian menjadikan beliau sosok yang tidak mengenal kemusyrikan di dalam dirinya karena terakhir dalam kondisi kedua orang tuanya sudah beriman kepada Allah dan juga Rasulnya ya dan beliau pula menyaksikan langsung bagaimana hebatnya perjuangan orang tuanya juga sahabat-sahabat yang lain ya dalam membela Rasulullah S.A.W sehingga menjadikan ia pribadi yang sangat mengagumi Rasul dan sudah Umi sampaikan pula ya di pekan lalu hikmah dari pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah dalam usia yang masih muda ini adalah salah satu bentuk penghiburan Allah kepada Nabi setelah ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah karena setelah menikah dengan beliau ya Rasulullah banyak merasakan lika-liku dalam berumah tangga dan dari banyaknya kisah keluarga beliau dengan Siti ya Siti Aisyah ya menjadikan kita juga bisa banyak belajar untuk bagaimana membina rumah tangga yang baik dan insya Allah dalam kesempatan kali ini ada kisah-kisah selanjutnya ya bagaimana Rasulullah dan Sayyidah Aisyah membina rumah tangga dengan baik-baik Tafal dulu nih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu ala asharafil ambil mursalin Sayyidina ulana Muhammadin wa ala alih wa subi ajma'in amma ba'idu para bandingan rasa berhadi akan dimuliakan Allah SWT semoga Allah senantiasa memberkahi anda berkahi kita semua dengan kesehatan semoga Allah selalu menjaga kita menjauhkan kita dari marah bahaya dan semoga Allah segal mengangkat wabah ini dari negeri kita dan dari semua dan juga Allah menjauhkan dari umat Nabi Muhammad SAW berikan keselamatan kesehatan panjang umur sehat insyaAllah semoga ujian ini menjadikan sebab kita semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah SAW baik sahabat adil kuning mulakan Allah SWT pada peradaman yang lalu kita sudah mulai memberikan muqatimah awal kisah tentang Sayyidah Aisyah yang kita sudah berada di istri Rasulullah yang ketiga yaitu Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala anha seorang wanita yang Allah pilihkan bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum menikah dengan Sayyidah Aisyah Rasulullah sudah pernah diperlihatkan oleh Allah SWT gambar Sayyidah Aisyah ya selam sebanyak dua kali sampai tiga kali ya jadi dan itu diceritakan sendiri oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah bercerita bahwasanya sebelum melihat bertemu sebelum menikah dengan Sayyidah Aisyah ya Rasulullah Malaikat Jibril datang dengan membawa kain yang di dalamnya ada wajah Sayyidah Aisyah dan Nabi lalu berkata kalau memang dia adalah pilihan Allah maka ya yang terjadi akan terjadi kita artinya keyakinan Nabi dan akhirnya begitu Sayyidah Khadijah wafat ya akhirnya datang seperti yang pernah umi kisahkan di awal ya bagaimana seorang wanita yang bernama Khawullah bin Hakim binti Hakim itu akhirnya menjadi penghubung-pengyambung antara Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidah Saudah baik dan memang kemarin seperti yang disampaikan juga kisah Sayyidah Aisyah ini memang paling panjangnya kisah ya di antara istri Rasulullah karena beliau ini termasuk sahabat yang seorang wanita yang hidup di zaman Nabi yang paling banyak meriwetkan hadis sehingga memang kita banyak mengambil ilmu dari apa yang memang beliau dengar langsung dari Rasulullah S.A.W. kecerdasan beliau ini menjadikan beliau itu mampu untuk menangkap apa-apa yang beliau dapatkan dari Nabi Muhammad S.A.W. dan beliau seorang istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah S.A.W. dan beliau pun diberikan beberapa laqob berarti diberikan panggilan oleh Nabi Muhammad S.A.W. di antara panggilan yang Rasulullah berikan kepada beliau ada banyak riwayat mengandalkan dengan panggilan Aish itu panggilan dari Aisyah panggilan sayang dari Aisyah ada juga dengan Humairah walaupun sebagian ulama memang tidak ingin menyebut ini karena menyebut seperti ada sebagian mengatakan itu riwayatnya ada sebagian dikatakan banyak para ulama-ulama kita para salafun al-saleh itu merasa tidak senang jika harus menyebutkan fisik fisik dari istri-istri Rasulullah karena bagaimana menyebutkan mereka adalah orang spesial jadi memang mereka tidak mengajari kita untuk menilai dari sisi fisiknya tapi memang dinilai dari sisi kelebihannya tapi tentu Allah mengumpulkan karena memang wanita dalam Islam itu dijaga banget sehingga fisik bukan untuk sesuatu yang diumumkan ditonjolkan dipamerkan itu adalah suatu kemuliaan bagi seorang wanita sehingga memang makanya masalah dengan Humairah itu akan menunjukkan kemerah-merah akan menunjukkan sisi fisik sehingga makanya sebagian ulama tidak banyak menceritakan ada sebagian ulama tidak mau menyebutkan hal ini akan tetapi panggilan yang paling masyur memang tentu Aish Aish itu juga termasuk dan juga ada lagi dipanggil dengan Ummu Abdillah jadi dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu memang istri Rasulullah tidak ada satu istri pun yang menikah dengan Nabi yang punya anak kecuali dari Sayyidah Khadijah dan nanti ada budak Nabi yang bernama Maria Al-Kibdi dari istri Rasulullah tidak ada sehingga Sayyidah Aisyah tentu saja sebagai seorang wanita punya kerinduan untuk memiliki keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi ternyata Allah itu pun tidak memberikan kepada beliau sehingga akhirnya Sayyidah Aisyah itu satu hari datang dan kerinduan Sayyidah Aisyah itu dipahami oleh Nabi kadang ada kesedihan dari Sayyidah Aisyah yang namanya sebagai wanita tentu kodratnya begitu pengen punya keturunan sampai akhirnya suatu hari ketika Sayyidah Aisyah datang dengan membawa putra dari Sayyidah Asma membawa putra dari Sayyidah Asma yang bernama Abdullah ibn Zubair maka ketika beliau membawa Abdullah ibn Zubair itu ke hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi berkata ini adalah Abdullah ibn Zubair dan dan kamu adalah ibunya Abdullah karena memang bibinya kan gitu tapi disambungkan dan ini adalah menjadi suatu panggilan yang disenangi oleh Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala dan juga termasuk ada panggilan yang pernah disebutkan oleh Nabi ucapkan oleh Nabi kepada beliau adalah Al-Muafiqah Al-Muafiqah adalah yang wanita yang diberi petunjuk oleh Allah SWT jadi Nabi pernah mengisyaratkan dalam suatu percakapan beliau memanggil beliau dengan Ya-Muafiqah menunjukkan artinya suatu keutamaan bagi Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala dan ada banyak ya ada banyak kelebihan yang Allah berikan kepada Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala dan yang paling memang yang paling sering diceritakan bagaimana Rasulullah sangat mencintai Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala dan kemesraan antara kemarin kita juga menceritakan kemesraan antara Rasulullah dan Sayyidah Aisyah dan memang Sayyidah Aisyah Rasulullah memang banyak menunjukkan ada banyak riwayat menceritakan bagaimana Rasulullah mengungkapkan kecintaannya kepada Sayyidah Aisyah Dan suatu dia diceritakan bagaimana Rasulullah satu hari sedang duduk bersama Sayyidah Aisyah Lalu beliau menceritakan Rasulullah menceritakan tentang Sayyidah Fatimah Lalu Sayyidah Aisyah berkata Lalu kemudian aku membahas tentang diriku Aku membahas tentang diriku Lalu Nabi berkata Tidakkah engkau ridha wahai Aisyah Engkau akan menjadi istriku di dunia dan di akhirat Dan juga dalam Ibn Abu Syaibah yang menjelaskan Dalam hadis muslim Muslim al-Batin Yang berkata bahasanya Aisyah adalah istriku di surga Dan juga ada lagi dari Al-Tirmidia Banyakan dari Abdullah bin Ziyad Bahasanya Nabi sendiri memang mengatakan Aisyah adalah istri Rasulullah Dan ada banyak riwayat Bahwa ketika Sayyidah Aisyah bertanya Rasulullah Siapa saja yang akan menjadi istri-istriku di surga Maka Nabi berkata Engkau adalah salah satu dari mereka Maksud salah satu dari mereka Pernah yang kemarin Umi singgung juga bagaimana Meseranya Rasulullah Dalam ucap kepada Sayyidah Aisyah Beliau berkata Sungguh kematian menjadi ringan bagiku Setelah aku tahu Engkau akan menjadi istriku di surga Dan juga kalimat yang lain Aku tidak peduli dengan kematian Semenjak aku mengatakan bahwa Engkau akan menjadi istriku di surga Jadi artinya dari sini Memang menunjukkan Sampai dikatakan Dalam satu riwayat Juga kematian dipermudahkan Dipermudah kepadaku Ketika aku melihat Aisyah di surga Jadi artinya ini satu hal Yang menunjukkan Bahwa memang beliau ini Spesial banget gitu ya Spesial banget gitu kan Sehingga Beliau ibaratnya sering mengungkapkan Kecintaannya Dan kebahagiaannya Ketika Sayyidah Aisyah Bukan hanya akan bersama di dunia Tapi juga akan menjadi pasangan beliau di surga Dan selanjutnya gitu ya Sayyidah Aisyah Adalah istri yang paling dicinta oleh Nabi Dan ini memang Ditunjukkan juga ya Dalam ungkapan Yang memang diceritakan oleh para sahabat Dikatakan bahwasannya Pernah suatu hari ada seseorang Mencaci maki Berkata yang tidak baik Tentang Sayyidah Aisyah Di saat duduk di seorang sahabat Nabi Yang bernama Ammar bin Yasir ya Orang tadi mengucapkan perkataan yang tidak baik Dan Akhirnya ketika Ammar ini mendengar Ucapan orang tersebut Yang merendahkan Sayyidah Aisyah Lalu Ammar berkata Nyahlah engkau dalam keadaan terusir Seperti anjing menggonggong Maksudnya sampai dengan perkataan yang sangat kasar banget ya Artinya karena apa Pantaskah engkau menyakiti orang yang merupakan kecintaan Ya Rasulullah SAW Artinya gak pantas banget Dan memang ya subhanallah Ada sebagian orang yang diuji oleh Allah SWT Memiliki hati yang punya kebencian dengan Sayyidah Aisyah Makanya sungguh aneh Bagaimana ada orang yang bisa membenci Orang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah SWT Jadi membenci orang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah SWT Berarti kan dia nantang Allah gitu ya Nah inilah Dan ada banyak riwayat ya Menceritakan kecintaan Rasulullah Katakan waktu itu Pernah Dikatakan istri-istri Rasulullah itu Merasa cemburu ya Di saat Mereka ini para sahabat Karena tahu cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah Sehingga seringkali mereka kalau kirim makanan Menunggu jatahnya Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah Tentu saja menimbulkan kecemburan di hati Istri-istri yang lain Jadi pernah mereka pokoknya merasa Rasulullah itu ya Nampak cintanya kepada Sayyidah Aisyah Jadi pun pernah menjadi suatu hal yang Dikeluhkan oleh Rasulullah kepada Allah SWT Bahasanya ya beliau itu bisa berbuat adil Dalam urusan dahir Tapi urusan hati Walau talumunibimala amlik Kita ya kata Nabi Jangan-jangan kocel aku ya Allah Atas satu aku yang tidak mampu untuk mengontrolnya Yaitu cinta kepada Sayyidah Aisyah Yang memang beliau itu gak mampu mengontrol gitu Cinta itu kan ya Allah yang memberikan gitu Yang ini Yang mungkin bukan belah-belah cinta dengan yang lain Tapi tentu Sayyidah Aisyah menjadi suatu yang spesial di hati beliau Karena ya itu tadi yang pernah disampaikan Ibaratnya Rasulullah adalah lelaki pertama Bagi Sayyidah Aisyah Dan Sayyidah Aisyah adalah menikah menjadi Ibaratnya yang dikenal pertama kali Dari Rasulullah gitu Tentu menjadikan hubungan ini menjadi lebih spesial Dan memang belum lagi memang kelebihan dari Sayyidah Aisyah Yaitu bisa menyesuaikan di usianya yang teramat sangat muda Tapi belum memang sangat cepat gitu ya Untuk bisa beradaptasi Untuk bisa mengambil banyak kebaikan dari Nabi Muhammad SAW Jadi Apa namanya Pernah suatu hari Sayyidah Fatimah gitu ya Pernah suatu hari berselisih ya Dengan Dengan Apa namanya Dengan Sayyidah Aisyah Ya wajar dinamanya Mungkin ada Wanita Mungkin ada obrolan-obrolan Sehingga Akhirnya Pada waktu itu Sayyidah Aisyah itu menangis gitu ya Dikarenakan apa yang diucapkan oleh Sayyidah Fatimah Sehingga ketika pulang Rasulullah melihat Sayyidah Aisyah menangis Akhirnya Rasulullah bertanya Ada apa ya Aisyah Hanya beliau kata Sebat nih Fatimah Sebat nih Fatimah Fatimah mengucapkan Ucapan yang Ya gak enak lah Yang menyakiti beliau Akhirnya Rasulullah pun memanggil Sayyidah Fatimah Lalu beliau berkata Ya Fatimah Apakah engkau mencintai Ya Rasulullah Dan apakah engkau yang membenci Apa yang engkau benci Apa yang engkau benci Ya Rasulullah Maka cintailah ini Karena aku mencintainya Jadi beliau mengukur pada Sayyidah Fatimah Bahasanya Cintailah Aisyah Karena aku mencintainya Sehingga akhirnya Kata Sayyidah Fatimah Demi Allah Aku gak akan mengucapkan Sesuatu yang menyakiti Aisyah selamanya Ya karena memang Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Dan juga Ada banyak lagi ya Diwayat bagaimana Rasulullah memang menunjukkan Yaitu tadi satu hari Beliau Beliau memang Ada aduan Ya kayaknya tadi yang menceritakan Bahasanya para istri Rasulullah Itu protes komplain Karena hadiah diberikan Di hari Aisyah Sehingga akhirnya Mereka pun mengutus Ummu Salamah Untuk Apa namanya Menyampaikan kepada Rasulullah Agar memberitahu kepada sahabat Supaya ya tidak pilih-pilih lah Artinya pun mereka pun senang Dengan hadiah Wajar Namanya wanita Jadi Mereka pun senang Kalau mereka mendapatkan Kiriman hadiah Sehingga Artinya jangan dipilih Hanya pada hari Aisyah Karena memang para sahabat ya Mereka memperhatikan Apa yang disenangi Rasulullah Tahu Rasulullah senang Cinta dengan Aisyah Makanya diberikannya Di hari Sayyidah Aisyah Tapi tentu ya Menjadikan yang lainnya Cemburu gitu Akhirnya Ummu Salamah pun Datang kepada Rasulullah Berbicara langsung pada Rasulullah Menyampaikan keluhan Dari istri-istrinya Dan Rasulullah Tidak menjawab Kapan lagi ketika Nabi berada di Wakti hari Dijatahnya Di waktunya Adalah Sayyidah Ummu Salamah Belum menyampaikan hal tersebut Rasulullah pun tidak menjawab Tiga kali ya Ketiga kali Begitu bertemu lagi Dengan Rasulullah Belum menyampaikan hal itu Dan Nabi Hanya terdiam Lalu Nabi berkata Kepada Sayyidah Ummu Salamah Ya Ummu Salamah Jangan Apa ya Jangan engkau tuntut aku urusan Aisyah Maksudnya ya Jangan di Maksudnya gimana ya Maksudnya Nabi jangan tuntut aku urusan Aisyah Karena demi Allah Tidak pernah Wahyu Turun ya Kepada Kepadaku gitu ya Maksudnya kepada yang lain Kepada istri-istri yang lain ya Tidak seperti ketika Karena tidak ada diantara istri-istri Rasulullah Yang pernah ketika bersama Rasulullah dalam satu selimut Wahyu itu diturunkan Kecuali ketika beliau bersama Sayyidah Aisyah Jadi sampai dikatakan bahwa kata Sayyidah Aisyah pun Seketika Rasulullah Ketika Rasulullah sudah bersama Sayyidah Aisyah Wahyu itu selalu turun di Di rumahnya Sayyidah Aisyah Jadi memang benar-benar menunjukkan keistimewaannya beliau gitu ya Keistimewaan beliau Dan begitu juga ketika Sayyidah Zainab binti Jahas juga Menuntut Rasulullah gitu ya kan Menuntut ya Berharatnya bukan bahasa menuntut keadilan lah Padahal sebenarnya Rasulullah sudah sangat adil Ya dari kecemburuan gitu ya Maka Rasulullah pun mengatakan Jangan kau sakiti aku melalui Aisyah gitu ya Intinya permintaan Nabi Permintaan pormenan Nabi Supaya mereka memaklumi Artinya menerima dengan apa yang diperlakukan Yang dirasakan oleh Rasulullah Artinya ya Jangan menyakiti Nabi melalui Aisyah Sehingga ketika wafat pun ya Karena memang istri-istri Rasulullah adalah wanita-wanita pilihan Dan mereka pun memperhatikan apa yang disenangi Dan dicinta oleh Rasulullah Melihat payahnya Rasulullah dalam keadaan sakit Untuk menggilir istri-istrinya Sehingga maka karena hal itu Akhirnya mereka pun bersepakat Untuk memberikan hari mereka semua kepada Sayyidah Aisyah Sehingga memang selama menjelang wafatnya Nabi Nabi itu benar-benar full Ya benar-benar hari selalu bersama Sayyidah Aisyah Sehingga memang Sayyidah Aisyah yang paling banyak Merawat Rasulullah SAW Bahkan sampai akhir yang terakhir Bergabung dalam ludahnya Sayyidah Aisyah Dan ludahnya Rasulullah SAW Ketika Rasulullah menginginkan siwang Lalu dilembutkan oleh mulutnya Dilembutkan oleh Sayyidah Aisyah Ya digigit oleh beliau Lalu dimasukkan ke mulutnya Rasulullah SAW Jadi ada banyak ya Ada banyak Ada banyak sekali yang menunjukkan Keutamaan Sayyidah Aisyah R.A Dan bahkan pernah suatu hari Apa Dikatakan bahwasannya Sayyidah Aisyah itu Pernah melihat Rasulullah Sedang berbicara Dengan seseorang sambil memegang Kudanya gitu Tali kudanya Akhirnya Saat itu Saat itu Rasulullah Lalu ketika itu Sayyidah Aisyah berkata Ya Rasulullah Engkau dengan siapa gitu Apa yang kau lihat Aku melihat Apa namanya Seorang sahabat Di Ihaul Kalbi Aku melihat Engkau sedang bercakap Dengan Tihyaul Kalbi Lalu dijawab oleh Engkau melihatnya Rasulullah Engkau melihatnya Ya Aisyah Dikatakan Iya Ya Rasulullah Aku melihatnya Dibandingkan Sayyidah Aisyah Itu adalah Salah seorang sambil Bernama Dihyaul Kalbi Lalu dikatakan oleh Rasulullah Oh dia ada Malaikat Jibril Dan dia berkirim salam Kepadamu Dan artinya itu menunjukkan Sesuatu yang istimewa Pada Sayyidah Aisyah Malaikat Jibril pun Berkirim salam kepada Aisyah Sehingga Sayyidah Aisyah pun Menyampaikan Balasannya Semoga Allah memberikan Apa Membalas salam Dari Malaikat Jibril Dengan Ungkapan yang Sangat luar biasa Artinya memang Menunjukkan Apa ya Suatu yang Sangat luar biasa Banyak pada Sayyidah Aisyah Bagaimana beliau itu Diberi keutamaan Seperti itu oleh Rasulullah S.A.W Mendapatkan Tuhan Allah SWT Sehingga memang Beliau menjadi seorang Yang sangat-sangat Spesial Di hadapannya Rasulullah S.A.W Subhanallah Kisah tentang Sayyidah Aisyah Itu banyak banget Banyak banget Sampai kadang Kita sendiri Merasa Apa ya Baca Kadang untuk menceritakan Tentang beliau itu Sampai Ya ini Karena memang Terlalu banyak sekali Kisah-kisah Tentang Sayyidah Aisyah Yang kita Gak akan bisa Menceritakannya Satu persatu Intinya Ya itulah Ada banyak keutamaan beliau Bahkan termasuk Termasuk Keutamaan beliau lagi Yang memang Menunjukkan Keistimewaan beliau Yang seperti Penahumi Singgung Ketika Rasulullah Menghajar Menghajar istri-istrinya Meninggalkan istri-istrinya Karena tuntutan mereka Untuk Untuk Meminta Nafakoh Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saat itu Rasulullah pun Ketika meninggalkan mereka Mereka Rasulullah pun Akhirnya setelah Satu bulan Dikatakan Meninggalkan Para istri Rasulullah Rasulullah pun Mendatangi Istri-istri Rasulullah Lalu dimulai Dari Sayyidah Aisyah Disitu Rasulullah Berikan penawaran Kepada Sayyidah Aisyah Melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhan nabi Wahai nabi Kuli azwajika Ingkuntunna Turitnal Hayatat dunya Wazinataha Fata'alain Umatikunna Wa usarrihkunna Saruhan jamilah Wahai Rasulullah Katakan kepada Istri-istrimu Jika mereka itu Memang berharap Dunia Wazinataha Dan perhiasannya Fata'alain Ayo-ayo Sini maka akan Aku berikan Akan diberikan Umatikunna Akan diberikan Barang-barang Wazirihkunna Akan tapi Kalau mereka berharap Dunia Akan diceraikan Oleh Rasulullah Sarahan jamilah Dengan cara Dengan cara yang baik Tidak akan Tidak akan ada Kedoliman Akan tapi Diberi pilihan berikutnya Wa inkuntunna Turitnalah Warasulah Akan tapi Jika kamu berharap Allah dan Rasulnya Wadarul akhrah Fa innallah Adalil muhsinati Minkuna ajaran azimah Tapi jika Kamu memilih Allah dan Rasulnya Dan hari akhir Maka Allah akan Menyiapkan Bagi orang-orang yang baik Wanita-wanita yang baik Pahala yang sangat besar Sehingga saat itu Rasulullah Memerintahkan Syedah Isya Untuk bermusyawarah Dengan ayah ibunya Lalu Syedah Isya Berkata Apa untuk Allah dan Rasulnya Aku bermusyawarah Ya Rasulullah Demi Allah Aku tidak akan memilih Kecuali Allah dan engkau Artinya Syedah Isya Dengan sangat tegas sekali Memang memilih Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Dan memang Istri-istri nabi ini Ya memang spesial Gak bisa dicamakan Makanya Dalam ayat tersebut Ya Nisa'an nabi Jeparang siapa Di antara Melakukan perbuatan Yang tidak baik Maka akan Allah Lipatkan Hukumannya Hukumannya akan dilipatkan Karena orang terdekat Dengan Nabi Dan bagi Allah itu sangat mudah Akan Jadi Dan barang siapa Di antara kalian Yang patuh kepada Allah dan Rasulnya Maka Allah akan memberinya Ya akan membalasnya Dengan pahala Berlipatkan Dan Allah akan memberikan Menjanjikan bagi mereka Rizki yang sangat agung Yaitu surga tentunya Jadi Di sini dikukuhkan Wahai para istri-istri Rasulullah Kalian itu bukan seperti Wanita-wanita yang lain Kalian itu orang-orang spesial Orang-orang pilihan Dari Allah Di sini maka kita harus paham Artinya istri-istri Nabi Memang punya kelebihan Dan Untuk urusan Tuntutan Tuntutan istri Rasulullah Kepada Nabi Untuk masalah nafok Ini bukan suatu pelanggaran Aslinya bukan suatu pelanggaran Seorang istri berhak Untuk menuntut kepada suaminya Untuk diberikan nafok Karena memang Jangan dipikir ini adalah Bentuk kurang Ya memang ini Bukan bentuk hal Ini pelanggaran Atau gimana Enggak Cuma memang Kalau urusannya dengan Rasulullah Ini beda gitu loh Kadang ada yang hal Yang diperkenankan Untuk Untuk kita Tapi gak diperkenankan Untuk Rasulullah Dan juga keluarganya gitu loh Jadi ada aturan nih Karena mereka tuh beda gitu loh Nabi sini mengukulkan Lastu naga hadiminan nisa Kalian tuh gak seperti wanita-wanita Makanya kita gak boleh sampai Berperasangka buruk Kepada istri Rasulullah Mengatakan Ui kok sepun banget sih Untuk Nabi Oh jangan digerit Karena memang hidupnya mereka tuh Dengan pernikahan Nabi Bukan kehidupan yang mudah Berat Apalagi sebelumnya mereka Hampir rata-rata Istri Rasulullah Itu adalah dari keluarga yang Terpandang Keluarga yang mampu Dan ketika menikah dengan Nabi Ternyata mereka menjalani Kehidupan yang berat banget Sehingga Ketika mereka menuntut pun Memang itu adalah wajar Bahkan Nabi tidak melarang Kalau ada seorang Bahkan Nabi sendiri dalam syariat Islam Dalam syariat yang diajarkan Rasulullah Kalau ada seorang wanita Tidak berikan nafakku oleh suaminya Berhak minta cerai kok Haknya wanita Untuk nafakku Tapi kalau untuk istri Rasulullah Kenapa Rasulullah kok menolak Malah ditinggalkan Karena mereka beda Mereka menjadi uswah Bagi kita Sehingga apa yang kadang Diperlakukan untuk kita Tidak diperlakukan Untuk istri-istri Nabi Maka ini harus kita fahami Karena kalau kebayang ya Mereka sering ngasih contoh Kebayang Kalau sampai Tuntutan itu diterima Itu jadi hujah banget Bagi kita para muslimah Dia penuntut sama suami Menuntut belanja Gak dapet Langsung aja kita bawa Istri Nabi Menuntut dapet Makanya Subhanallah Luar biasa banget Cara Allah Untuk mendidih Rasulullah Dan juga keluarga beliau Dengan benar-benar Menjadi uswah Bagi kita Menjadi contoh Bagi kita Sehingga akhirnya Menjadikan Mengajari kita Bagaimana agar bisa Menjadi istri Yang menerima Yang tidak banyak Tuntutan Yang berusaha Menyenangkan suami Seperti yang diajarkan oleh Istri-istri Rasulullah S.A.W Baik Dan juga apalagi Kelebihan dari Sayyidah Aisyah Diceritakan ya Bahwa satu hari Sayyidah Aisyah itu Pernah mengikuti Rasulullah berperang Mengikuti Rasulullah berperang Dan pada waktu itu Gilirannya memang Jatuhnya pada Sayyidah Aisyah Sehingga Ternyata Pada Waktu beliau Sudah naik Di kendaraannya itu Sudah siap mau pergi Tiba-tiba Sayyidah Aisyah ini Kalungnya hilang Kalungnya memang Sebenarnya bukan Kalung yang istimewa Tapi ini sesuatu Yang memang Sayyidah Aisyah suka Sehingga akhirnya Rasulullah itu Karena cinta Ya karena memang Sayangnya Memang kepada istri Rasulullah itu Memperhatikan Apa yang disenai oleh Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah Kebingungan Cari kalungnya Akhirnya Rasulullah itu Memerintahkan para sahabat Untuk mencari Memerintahkan para sahabat Untuk mencari Sampai akhirnya Mereka itu Mencari Mencari kalung tersebut Gitu ya Tidak ketemu Maksudnya sampai Sampai dikeplak Sayyidah Aisyah Saya kata Sayyidah Aisyah Aku gak bisa berhindar Karena gak tega Jangan sampai Bergerak Takut Nanti kepala Rasulullah Yang ada di pangkuannya Itu Berkoncang Akhirnya nanti Bangun Gitu Jadi Sayyidah Aisyah Hanya memberikan isyarat Rasulullah sedang tidur Gitu Jadi Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah Begel Karena emang dikatakan Sayyidah Aisyah Adalah bapak yang luar biasa Banget gitu ya Beliau tuh memang sangat Dikatakan Sangat mencintai Sayyidah Aisyah Karena kedekatan Sayyidah Aisyah Dengan Rasulullah Menjadikan beliau tuh Memang menjadi Anak kesayangan Ibaratnya Tetapipun Walaupun ini adalah Anak kesayangan Sayyidah Aisyah Tidak pernah lalu Membenarkan Semua perilaku Aisyah Seringkali Banyak banget Kisah bagaimana Sayyidah Aisyah Mendidik Sayyidah Aisyah Maksudnya urusan Dengan Rasulullah Benar-benar Karena pernah waktu itu Sayyidah Aisyah Memanggil seorang Wanita untuk Membacakan Ghasidah Bada beliau Menyanyi Menyanyi Kayak dulu tuh Nyanyi Bukan nyanyi Aneh Kayak sekarang Itu pun Sayyidah Aisyah Marah Pisahnya kamu kok Kayak gitu Di rumahnya Rasulullah Jadi sering Dan itu pun begitu Marah Kenapa kamu lakukan Sampai bikin heboh Semuanya gara-gara kalung Lalu ditahan Ternyata ya Subhanallah Sampai gitu Sampai ketika Subuh itu Mereka tuh belum Beranjak dari tempat Dari tempat tersebut Sehingga menjadikan Sahabat dan Rasulullah Itu waktu pas Menjelang sholat subuh Mereka gak punya Sesuai Tidak ada air Untuk berbudu Karena air waktu itu Dipakai untuk minum Dan sebenarnya Mereka kalau tadi Menempuh perjalanan Bisa mereka mendapatkan air Di tempat yang dituju Setelahnya Cuma gara-gara kalungnya Siti Aisyah Ini menjadikan Semua sahabat tuh Gak bisa berbudu Padahal mereka dalam keadaan Tidak punya Tidak punya budu Berhadas waktu itu Akhirnya Para sahabat tuh Jadi kaut gitu Dan ternyata Subhanallah ya Rahmat Allah Subhanallah Dalam kondisi begitu Tiba-tiba Allah turunkan Perintah Atau Diajarkan cara bertayamum Perintah tayamum Sehingga akhirnya Yang para sahabat Yang awalnya mencelai Maksudnya Gara-gara Aisyah Ternyata Subhanallah ya Abu Akar Berkah apa yang Allah Berikan kepadamu Karena putrimu Ternyata Allah turunkan Ayat tentang tayamum Ini menunjukkan Bahwa memang Sayyid Aisyah tuh Ada suatu keistimewaan Pada diri beliau Sampai Allah turunkan Padahal bukan urusan gedik Urusan sepele Ibaratnya Dari kalung Tapi ternyata Dari situ Allah jadikan jalan Untuk sampai Mengajarkan para sahabat Suatu rukhsah Kemudahan Dari syariat-syariat Yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. Yaitu tayamum Inilah Hal-hal Masih banyak lagi Insya Allah Yang akan kami sampaikan Ini kayaknya Berapa part nih Untuk Sayyidah Aisyah Ini karena emang Panjang banget ya Panjang banget Para sahabat yang dimulakan Allah Insya Allah ya Kita akan Nanti lanjut sedikit ya Nanti supaya nanti Biar tidak terlalu panjang Untuk masalah Pembahasan Sayyidah Aisyah Kita ambil yang penting-penting saja Wallah alam bisawab Baik Terima kasih Umi Baik sahabatku Kita akan beri kesejenak ya Untuk semua sahabat Terlalu stay bersama kami Karena nanti insya Allah Akan ada Kelanjutan dari kisah Sayyidah Aisyah Dan juga Kita buka sesi interaktif ya Untuk sahabat yang ingin bertanya langsung Lewat layanan telepon Bisa di 085-284-700-147 Dan juga SMS Ataupun Whatsapp Di 081-321-461079 Baik Kita akan lanjut Pada sesi berikutnya ya Umi Tentang kisah Sayyidah Aisyah Dikatakan Keutamaan Sayyidah Aisyah Itu banyak banget ya Termasuk Diceritakan oleh Umusul Sama seperti dari tadi Umi ceritakan Tentang masalah Sayyidah Aisyah Mendapatkan salam dari Malaikat Jibril Seorang wanita Bernama Umusul Yang berkata Bercerita bahwasannya Suatu hari beliau itu Masuk ke rumah Sayyidah Aisyah Bertamu ke rumah Sayyidah Aisyah Lalu bertanya Apa Akan bertamu ke rumah Sayyidah Aisyah Lalu bertanya Apakah Rasulullah ada Dikatakan ada Tapi Rasulullah Sedang menerima wahyu Setelah itu Setelah menunggu lama Tiba-tiba Rasulullah pun selesai Menerima wahyu Lalu Rasulullah keluar Menemui Sayyidah Aisyah Lalu saat itu Rasulullah mengatakan Malaikat Jibril Mengucapkan salam untukmu Jadi ini Didengarkan oleh Sebelah sahabat yang lain Bukan hanya dari Apa yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah Dan juga ketika Subhanallah Ketika Sayyidah Aisyah Mendapatkan salam dari Malaikat Jibril Beliau pun menjawab Salam 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 Dan rahmat Allah Dan keberkahan Untuknya Tentu Malaikat Jibril Semoga Allah Berikan balasan Yang baik kepada Seorang sahabat Dan seorang tamu Yang dimaksud Oleh Sayyidah Aisyah Sahabat ini adalah Rasulullah Dan tamu tadi adalah Malaikat Jibril Jadi Ada banyak Kelebihan Yang Allah berikan kepada Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Dari Apa yang Ya Subhanallah Karena memang beliau juga Putri dari seorang Laki-laki yang luar biasa Jadi memang Beliau itu benar-benar dapat Tarbiah Itu benar-benar komplit Benar-benar komplit Sehingga menjadikan diri beliau itu Menjadi sangat Apa Mempunyai banyak potensi Banyak kelebihan Dan memang Sayyidah Sayyidah Abakar sendiri pun Memang sudah menangkap Kecerdasan Aisyah itu Dari kecil Jadi Sangat kritis Di usia Seperti Sayyidah Aisyah Tapi pikirannya itu Sudah melampaui itu Beliau sering Menanyakan Hal-hal yang 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 kadang Tidak terduga Begitu Dan Nabi sendiri pun Ketika Sayyidah Aisyah Sudah menjadi Isra Rasulullah Dengan pertanyaan Sayyidah Aisyah Enggak pernah meremehkan Jadi beliau itu Selalu berusaha menjawab Apa yang ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah Karena memang Rasulullah itu tahu Istrinya ini luar biasa Ada kualitas Ada potensi Yang luar biasa besar Pada diri Sayyidah Aisyah Kecerdasan Yang memang nampak Sehingga Ibarat itu Sudah-sudah ada Ininya tinggal di asah Oleh Rasulullah Untuk memang Menjadi orang Yang menjadi penerusnya Dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sehingga Nabi benar-benar Memuaskan Keingintahuan Sayyidah Aisyah Akan banyak hal Jadi semua yang ditanya Oleh Sayyidah Aisyah Akan dijawab oleh Rasulullah S.A.W Dan juga Nabi pun Tidak hanya sekedar Memanjakan beliau Bahkan Nabi sendiri pun Menegur Di saat Memang melihat Sayyidah Aisyah Melakukan satu kesalahan Sampai suatu hari Pernah ketika Sayyidah Aisyah itu Sedang Apa Sedang memasak Tiba-tiba Datang Sayyidah Umu Salamah Mengirimkan Masakan Dan memang Dikenal masakan Sayyidah Umu Salamah Itu enak Sayyidah Aisyah Ini karena memang Iya memang Masih kecil Ibarat belum pernah Menikah Benar-benar Dikatakan Di antara Isi Nabi itu Yang paling gak bisa Masak itu Sayyidah Aisyah Cuma Sayyidah Aisyah itu Berusaha Berusaha banget Untuk belajar masak Sampai pernah Gara-gara Apa ya Lagi masak Bikin adonan Ketiduran Sampai akhirnya Adonannya itu Dimakan kambing Jadi Artinya Tapi kita Ngeliat Usaha beliau Luar biasa Ada sebagian istri Gampang nyerah Ngerasa Gak bisa masak Langsung pesan online Apalagi sekarang Langsung dikit-dikit Pesan online Jadi solusi Jadi gak ada usaha Dulu Jadi beliau itu Berusaha Walaupun beliau itu Masakannya tidak enak Beliau berusaha Sehingga waktu itu Melihat Sayyidah Umu Salamah Mengirimkan masakan Dan Rasulullah Kelihatan lebih senang Dengan masakan Umu Salamah itu Ada marah Ada cemburu Di hati Sayyidah Aisyah Sehingga karena Gemesnya itu Agak-agak Memukul Piring tersebut Sampai jatuh Piringnya itu pecah Apakah Umu Salamah Atau Sayyidah Saudamah Itu lupa Karena memang Yang paling dikatakan Yang paling pinter ini Adalah Sayyidah Saudamah Dengan Umu Salamah Karena memang Paling keibuan Karena punya anak Paling banyak Nah akhirnya Pecah gitu Piringnya Dan Rasulullah Itu ya Paham Dengan yang dirasa Oleh Sayyidah Aisyah Sehingga Rasulullah pun Gak langsung marah Paham Hanya beliau berkata Umu Muka terhir Ibumu cemburu Karena kebetulan Waktu itu ada orang lain Selain Sayyidah Aisyah Rasulullah Ibumu ini cemburu Sehingga Tapi Rasulullah pun Menegur Sayyidah Aisyah Mengatakan Ya Aisyah Kamu ganti itu piringnya Jadi karena piringnya Sempat pecah Sehingga kamu ganti piringnya Nah juga dalam Kari kesial yang lain Pernah Sayyidah Aisyah itu Cemburu kepada Sayyidah Sofiah R.A Suatu hari Melakukan Rasulullah Dan Sayyidah Sofiah Rasulullah Sayyidah Sofiah Dan Sayyidah Aisyah Melakukan satu perjalanan Karena tadi Umi sampaikan Bahwasannya Kadang Nabi itu Kalau ingin melakukan perjalanan Istrinya itu digilir Maksudnya di koca Di undi Siapa yang keluar Atau di undi Siapa yang akan Menemani Nabi Hanya waktu itu terpilih Adalah Sayyidah Aisyah Dan Sayyidah Sofiah Sehingga akhirnya Waktu itu kebetulan Sayyidah Sofiah itu Bawa barangnya itu Agak banyak Bawa barang agak banyak Dan kebetulan Ontanya Sayyidah Sofiah itu Onta yang kurang baik Maksudnya Lambat Ontanya lambat Udah gitu ketimpa Barang banyak Sehingga akhirnya Tambah lambat Sehingga akhirnya Gara-gara itu Jadi lambat semua Gitu loh Akhirnya Sayyidah Aisyah Kebetulan ontanya Sayyidah Aisyah Ini kuat Sedangkan Sayyidah Aisyah itu Bawa barangnya gak banyak Akhirnya Nabi itu Dengan Dengan inisiatifnya itu Ya lalu menuker Gitu ditukar nih Supaya Onta barangnya Sayyidah Aisyah Diletakkan di onta yang lambat Sayyidah Sofiah diletakkan Di onta yang cepat Karena emang barangnya banyak Supaya nanti berjalan lagi Tapi ya Sayyidah Aisyah Memandang itu ya Bukan masalah itu gitu ya Jadi ya berapa-apa Saya cemburu gitu Sampai berapa itu Mengatakan Apa engkau yakin Kalau engkau itu nabi Gitu Sampai gitu Sampai bahasa marahnya itu Kita Waktu baca aja Sampai kebayang gitu ya Apa engkau itu Engkau itu Bener tau engkau itu nabi Gitu Sampai Sayyidah Aisyah itu Denger begitu Dikeplak lagi Sayyidah Aisyah Memang Sayyidah Aisyah itu Paling gemes gitu Kalau sudah Sayyidah Aisyah itu Dianggap sul-adab Dengan nabi gitu Jadi sampai dikeplak Sama Sama Rasul Sama-sama Sayyidah Bakar Kok bisa kamu ngomong begitu gitu Kata Rasulullah Ya Bakar Biarin katanya Biarin katanya Engkau gak denger ya Rasulullah Apa yang dia omongkan Dia ngomong kurang ajar banget Gitu loh Sampai kata Rasulullah Kalau orang sudah Wanita sudah cemburu Itu gak bisa dibedakan Apa ya Istilahnya Aswala Luwadi itu Kalau istilahnya nabi itu Ibaratnya dari wanita yang memang tinggi Sama wanita yang ibaratnya Biasa Itu ya Ya sama Cemburu itu akan menutup Ibaratnya akan menutup Akal Ibaratnya gitu Sehingga kadang Melakukan suatu perkara Atau mengucapkan suatu ucapan yang Tidak pantas gitu loh Dan Rasulullah itu memahami Gitu kan Sampai Rasulullah pun Hanya meladeni Jadi dengan tersenyum Apakah kau meragukanku Ya Aisyah Gitu tuh Jadi diladeninya tuh Gak dengan marah gitu loh Diladeninya tuh Sambil-sambil senyum Dengan kelembutan Sehingga akhirnya Sayyidah Aisyah pun terobati Akhirnya oleh Rasulullah dijelaskan Bukan karena apa Dijelaskan oleh Rasulullah Bahwa Rasulullah menukar tuh Bukan karena ada condong Hanya memang untuk Kebaikan semuanya Gitu Tapi Maksudnya Nabi tuh ini banget gitu ya Jadi memang Beliau tuh memang sayang banget Dengan Sayyidah Aisyah Tapi pun Kalau ternyata Beliau melihat Sayyidah Aisyah Melakukan satu kesalahan Atau apa Kalau masih berkaitan Beliau tuh Beliau Masya Allah Rasulullah tuh sabar banget gitu ya Kecuali ketika pernah Beliau merendahkan Sayyidah Khadijah Itu Rasulullah marah gitu ya Dia juga Pernah waktu sendiri Waktu Rasulullah dan Sayyidah Aisyah Tuh ada selisih gitu ya Yang sering diceritakan banget Sama Buya gitu ya Selisih Lalu beliau menawarkan Ya Aisyah Siapa yang kau ingin jadikan penengah Dikatakan Apakah Umar Enggak ya Rasulullah Kalau Umar keras banget Yaudah Kalau gitu ayahmu Oke setuju Akhirnya Rasulullah tuh menceritakan Bu akar aku panggil kamu tuh Untuk menjadi penengah gitu Ya Aisyah siapa dulu Yang mau cerita Engkau dulu ya Rasulullah Tapi jangan ngomong Engkau cali bener ya Rasulullah Sena Abakar Yang awalnya mau jadi penengah Dengar anaknya ngomong gitu Marah lagi Dikeplak lagi Sayyidah Aisyah tuh Sampai dikatakan Sena Abakar Sampai ngambil pelepah korma Tuh dikejar Sayyidah Aisyah tuh Mau dipukul Sampai akhirnya Sayyidah Aisyah tuh Sembunyi di punggungnya Rasulullah Atau sembunyi di pelukannya Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Dan pada waktu itu Sayyidah Rasulullah Langsung negur Ya Abakar aku tuh Aku gak manggil kamu tuh Untuk kayak begini gitu loh Aku gak manggil kamu tuh Untuk kayak begini gitu Akhirnya di Setelah itu kan Sayyidah Aisyah disuruh keluar Oleh Rasulullah Sallallahu wasallam Sampai akhirnya Rasulullah Sayyidah Aisyah Begitu sudah Rasulullah Sayyidah Aisyah keluar Dia menjauh dari Rasulullah Oleh Rasulullah Ya Aisyah sini gitu kan Kata Rasulullah Sayyidah Aisyah abad Abad gitu kan Geleng gak mau gitu Ya Aisyah sini Kata Rasulullah gitu Abad gitu Akhirnya Rasulullah tuh ketawa Tadi padahal kamu tuh Waktu ada abahmu nempel banget Sama aku gitu loh Tadi kamu tuh nempel banget Gilirnya begini langsung jauh gitu Tapi setelah itu pun Ya mesra lagi gitu Sampai akhirnya Sayyidah Aisyah abad Ketika masuk Mendatangi rumahnya Rasulullah Melihat Rasulullah Dan Sayyidah Aisyah Sudah lagi ketawa-tawa gitu loh Maksudnya udah akur Udah ketawa-tawa gitu kan Sampai Sayyidah Aisyah abad Berkata ya Rasulullah Sebagaimana tadi engkau tuh Memanggilku untuk menyelesaikan masalahmu Maka sekarang Aku tuh ikutin juga Kalau kamu tuh lagi senang gitu tuh Jadi Sayyidah abad Kalau pun pengen ikutan senang Merasakan kebahagiaan Rasulullah Dengan Sayyidah Aisyah Akan tapi pun ya Di saat Sangat mencintai pun Kalau salah pun ditegur Dan ini termasuk ya Ketika Sayyidah Aisyah itu Waktu Rasulullah menikah Dengan Sayyidah Sofiyah gitu kan Dikenal Sayyidah Sofiyah itu ya Mempunyai wajah pewaras Yang cantik gitu ya Sehingga sampai Sayyidah Aisyah itu Penasaran gitu kan Dengar kabar begitu Penasaran Sampai beliau tuh Diam-diam Pergi gitu Untuk melihat Untuk melihat Seperti apa sih Aisyah Sofiyah itu Yang katanya Perempuan-perempuan Katanya cantik Gini tuh pengen tau gitu Diam-diam Dan ternyata Ketahuan oleh Rasulullah Gitu kan Ketahuan oleh Rasulullah Akhirnya Rasulullah bertanya Ya Aisyah gitu Gimana pendapatmu gitu kan Gimana pendapatmu Tentang Sofiyah Nah Sayyidah Aisyah Karena cemburu Beliau tuh berkata Tidak kuliah dia tuh Kecuali seorang wanita Yang Beliau tuh menggambarkan Dengan jempolnya Dengan jempolnya Mengisyaratkan bahwa Karena memang Dikatakan Kalau Sayyidah Aisyah itu Kan bongsor Badannya tuh Apa Tinggi ya Sayyidah Sofiyah itu Mungil gitu ya Mungil gitu Sehingga Sampai Sayyidah Aisyah itu Nyamahin dengan jempol gitu Sehingga Rasulullah pun Ya karena ini Sudah menghina fisik gitu ya Nabi gak suka gitu ya Walaupun Sayyidah Aisyah pun Rasulullah cinta Tapi kalau sudah Berkaitan menghina fisik Karena itu berarti Menghina Allah Menghina yang Menciptakan fisik Makanya jangan sampai Kita itu Terucap Dari mulut kita Menghina fisik Siapapun Karena kita harus sadar Kalau kita menghina fisiknya Seseorang Berarti kita telah menghina Menciptakan fisik tersebut Makanya Ajar anak-anak kita Untuk tidak berbiasa Menyebutkan Fisik seorang itu Dengan Dengan cara merendah Walaupun misalnya Untuk Menyifati Seorang misalnya Yang mana sih Yang namanya ini Yang mana sih Yang namanya si Fulan gitu Jangan sampai kita Mengambil fisik yang jeleknya Jangan itu loh Yang hitam Rambutnya keriting Atau mungkin Itu loh yang kakinya Pinjar Atau apa Jadi merendah itu Gak boleh Walaupun memang Yang paling menonjol Misalnya itu gitu loh Tapi tetap aja Itulah yang bajunya putih Ambil yang umum Yang tidak menunjukkan fisik gitu Atau itulah yang berdirinya Sebelah kanan Atau yang berdirinya Sebelah yang Jadi gitu Jadi dibiasakan kita itu Kalau ingin menyebut Atau mengajarkan Anak-anak kita Karena sekarang Banyak orang kadang Merendahkan fisik Atau kadang Kekurangan fisik Dijadikan sebagai Guyonan Jadi kadang Di saat ada orang Ada kekurangan fisik Itu malah dijadikan Kayak apa ya Kuculokan Bulian Dan sebagainya Dia gak kenal Bahwa siapapun Yang merendahkan fisiknya Seorang hamba Maka secara tidak langsung Dia itu merendahkan Yang menciptakan fisik tersebut Yaitu Allah SWT Jadi na'udzubillah Jangan sampai Dan Nabi pun mendidik Sayyidah Aisyah Jadi ukapan Sayyidah Aisyah Ya mungkin secara Tidak disengaja oleh beliau Karena memang cemburunya Tapi kalau sudah mencangkut Urusan masalah Merendahkan fisik Maka Nabi pun marah Sampai Nabi berkata Ya Aisyah Seandainya ucapanmu Ini air ludah Yang pokoknya mengiringi Ucapan Sayyidah Aisyah Tadi mengerendahkan tersebut Diturunkan Dijatuhkan ke lautan Ini saya akan mengotoris lautan seluruhnya Saking kotor Maksudnya apa yang diucapkan Jadi padahal cuma begitu Pada beliau itu Tidak sampai berkata gimana Ya menyebutkan Ya memang sesuai dengan yang Karena Cuma memang dengan bahasa Yang kurang indah gitu ya Nah itu pun Rasulullah itu marah banget gitu Sehingga kata Sayyidah Aisyah Sudah itu Setah itu Sudah akan Tidak akan mau berkata Yang jelek lagi gitu Tidak akan mau berkata Yang jelek lagi Nah inilah Bagaimana tidak indah Akhlaknya Sayyidah Aisyah Jika dididik oleh seorang suami Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Belum memiliki ayah yang luar biasa Belum memiliki ibu yang luar biasa Belum memiliki suami Yang sangat-sangat luar biasa Sehingga ya Dari perpaduan itu Semua yang menciptakan Seorang Sayyidah Aisyah Seorang wanita yang bernama Sayyidah Aisyah Yang itu pun sangat luar biasa Menjadi suri taulah dan bagi kita Dan bisa menjadi contoh Bagaimana agar kita bisa menjadi Istri yang solehah Istri yang menyenangkan suami Istri yang Yang diridai oleh Allah Ya Diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istri yang bisa menjadi penyejuk mata Kan kita ya Insya Allah Semoga Allah membengi kita Yang sudah menikah Diberikan kemudahan Untuk bisa mengikuti Jejaknya Sayyidah Aisyah Radhi Allah Ta'ala Anha Amin Wallah Alam Bisohab Dan insya Allah Pada pertemuan berikutnya Kita akan menceritakan Tentang kisah Khabarul Ifik ya Cerita dusta Yang pernah menimpa Ibunda kita Sayyidah Aisyah Radhi Allah Ta'ala Anha Semoga Allah Merahmati beliau Dan mengangkat rajad Beliau setinggi-tingginya Maka Alam Bisohab